Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas ni'mat yang senantiasa kita rasakan utamanya ni'mat iman dan Islam yang masih menghunjam di dalam dada mari kita jaga, kita belihara dan kita pupuk sehingga ni'mat itu akan menjadi semakin lama, semakin kuat dan kokoh yang akhirnya hikmah yang terbesar adalah ketika kita mati membawa iman kepada Allah SWT dan marilah kita selantiasa berusaha menungkatkan rasa taqwa kepada Allah SWT sebagaimana yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran bahwa bekal yang terbaik adalah taqwa kepadanya wa tazawwatu fa'ina khairu zati taqwa ma'asal muslimin rahimahumullah pada kesempatan jemaat yang mulia ini akan kami sampaikan satu tema khutbah yang kami beri tema perdagang-perdagangan yang tidak pernah merugi ma'asal muslimin Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran tentang beberapa tijarah atau perdagangan yang dilakukan oleh orang mu'min dengan Allah yang itu hasilnya senantiasa mendapatkan keuntungan yang besar perdagangan apa saja itu ada beberapa hal yang pada kesempatan ini akan kami sampaikan tiga hal yaitu ketika orang melakukan amalan yang demikian ini maka dia termasuk orang-orang yang melakukan perdagangan dengan Allah yaitu perdagangan yang selalu untung tidak pernah merugi tijaratan dan tabur diantaranya adalah firman Allah SWT yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 207 Allah SWT berfirman dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah dan Allah Maha Penyantun dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang mu'min yang mukhlis yang sebelumnya Allah SWT menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik dimana ayat ini diterungkan dengan peristiwa yang dialami oleh sahabat Khubeb dari disampaikan dalam ayat ini ketika Khubeb ini tidak melaksanakan hijrah ke Madinah mengikuti maaf suhaib ingin berhijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah maka dia kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Quresh maka orang kafir Quresh mengatakan wahyu suhaib kalau engkau tidak berhijrah mengikuti Nabi Muhammad mengikuti Muhammad ke Madinah maka silakan engkau berhijrah tapi seluruh kekayaanmu hendalah kamu tinggal di Mekah tidak boleh dibawa serta maka dengan hati yang gembira suhaib ini meninggalkan seluruh dagangannya meninggalkan seluruh kekayaannya yang ada di Mekah untuk dimiliki oleh orang-orang kafir dan dia berangkat hanya membawa dirinya mengikuti Rasulullah SAW jadi amalan yang pertama adalah orang yang mengorbankan jiwanya untuk berhijrah kepada Allah SWT jika itu adalah berhijrah secara fisik saat sekarang karena tidak ada yang demikian maka hijrahnya adalah hijrah meninggalkan hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik hijrah dari hal yang diharamkan Allah menuju hal-hal yang halal maka ketika suhaib itu sampai di Madinah maka Sayyidina Umar Ibnul Khattab bersama sahabat-sahabatnya pergi menemui suhaib dan berkata daganganmu benar-benar menguntungkan itulah ma'asur muslimin yang perlu kita miliki yaitu berdagang dengan Allah yaitu melakukan hijrah melakukan hijrah untuk mencari rida Allah SWT itu dagangan yang perlu kita beli yang pertama jadi ketika kita dalam kehidupan di dunia ini ingin memperoleh keuntungan yang sangat besar di sisi Allah maka tinggalkanlah apa-apa yang dimurkai Allah carilah apa-apa yang disenangi oleh Allah SWT kemudian suhaib mengatakan semoga dagangan saudara-saudara tidak rugi untuk apa kedatangannya saudara ini Sayyidina Umar mengatakan bahwa Allah SWT telah menurunkan firman Allah Al-Baqarah 207 itu berkaitan dengan engkau yaitu orang-orang yang mencari rida Allah SWT kemudian ma'asur muslimin yang kedua perdagangan apa yang tidak akan merugi sama sekali adalah seseorang yang memberikan harta dan infak yang bermanfaat ya yang yaitu harta yang paling dicintainya karena Allah SWT berfirman surat Al-Ali Imran ayat 92 Allah SWT berfirman kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebaikan harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sesungguhnya Allah mengataui perdagangan yang kedua adalah menginfakkan harta kita ya di jalan Allah SWT ayat ini kemudian direspon oleh seorang sahabat mulia yang namanya adalah ya ya Abu Talha Abu Talha ini seorang sahabat yang paling kaya di Madinah ya dia memiliki banyak harta dan harta yang paling banyak adalah berkebunan beliau mengatakan tentang ayat yang turun itu diceritakan ya oleh Anas bin Malik karena Abu Talha aksarun aksaru ansari bil majinah malan sesungguhnya Abu Talha adalah sahabat angsar yang paling banyak hartanya sesungguhnya harta yang paling dia cintai dari harta yang dimiliki adalah kebun kebun kurma dan adalah kebun itu menghadap ke masjid Nabawi dan biasanya Nabi masuk ke kebun itu untuk minum airnya yang bagus lalu turunlah fiman Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan engkau mendapatkan kebaikan kecuali kamu mampu menginfakkan apa yang paling kamu sukai Abu Talha mengatakan ya Rasulullah inna Allah yakululantana lalu birrohatta tungfikunimma yukhibtukhibun walaik Rasulullah sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kamu mampu berinfak dengan sesuatu yang paling kamu cintai dan dia mengatakan fa'inna ahabba amwali ilaya bairuha sesungguhnya harta yang paling aku sukai adalah kebun kurma bairuha fa'innaha sadaqatun lillah arjubirroha wa dahroha ya Rasulullah aku akan infakkan kebun itu kepada Allah karena aku mengharap kebaikannya dan simpanannya inda Allahi ta'ala maka dia mengatakan ya Rasulullah bagilah kebun itu sebagaimana yang engkau kendaki lalu apa komentar Nabi SAW bah zalika malun rabih itulah adalah harta yang sangat menguntungkan kamu telah berdagang dengan Allah dan tidak akan pernah rugi sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqar ayat 261 Allah ta'ala menyatakan bahwasannya ya harta yang diinfakkan di jalan Allah itu seperti satu biji yang ditanam kemudian satu biji itu menumbuhkan tujuh tangkai dan tujuh tangkai itu adalah tujuh tangkai itu masing-masing membawa atau memiliki seratus biji jadi minimal kalau kita berdagang dengan Allah maka keuntungan yang kita dapatkan adalah sepuluh kali ribat kalau kita kulaan misalkan lima ribu maka minimal Allah akan ngasih lima puluh ribu kepada kita dan itu tidak mungkin diberikan oleh manusia dan itu pernah dilakukan oleh Osman Ibn Affan ketika terjadi pacakli di Madinah maka beliau mendatangkan dagangan dari Syam maka saat itu para berdagang mengerubungi dagangan Osman Ibn Affan waktu itu Osman ditawar dagangnya aku akan berikan kamu keuntungan seratus persen artinya dua kali lipat kata Osman tidak masih kurang sampai lima kali lipat tidak saya akan memberikan dagangan ini kepada orang yang mampu membeli keuntungan untukku memberi keuntungan untukku sepuluh kali lipat minimal kata para berdagang Madinah tidak ada Wai Usman orang yang mampu membeli daganganmu kami ini berdagang Madinah lalu beliau mengatakan aku akan berdagang dengan Allah dengan aku infakkan semua rataku ini untuk kaum muslimin yang membutuhkan itulah ma'asur muslimin orang yang betul-betul faham tentang janji Allah faham tentang kehidupan akhirat maka dia akan selalu berusaha untuk melakukan perdagangan dengan Allah karena Rasulullah menyatakan sesungguhnya harta yang sesungguhnya milik kita yang abadi adalah matasodakta apa yang kamu sedekahkan oleh kata ma'asur muslimin cara kita untuk berdagang tidak pernah rugi yang pertama tadi adalah melakukan hijrah di jalan Allah dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi untuk mencari rita Allah dengan meninggalkan dunia dan sebagainya yang kedua adalah mampu menginfakkan harta yang terbaik misalkan kita tidak mampu seperti Atul Qutalkah karena kita tidak memiliki harta seperti beliau yang banyak apa yang paling kita senangi makanan misalkan bisa itu pernah dilakukan Umar bin Khattab makanan yang paling disenangi beliau adalah gulai kambing gulai kambing maka waktu itu mau makan ingat ayat itu dia sedekahkan kepada temannya temannya mau makan ingat itu sampai muter dan juga ada seorang sahabat yang bersedara dengan hal-hal yang terbaik yang mereka miliki mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan kalau kita mampu maka kita akan mendapatkan janji Allah di dalam surat Ali Imran ayat 92 yang terakhir yang ketiga yang akan kami sampaikan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas-jelas disini menyebutkan perdagangan yaitu surat saf ayat 10 dan ayat 11 Allah Ta'ala menyatakan wahai orang-orang yang beriman maukah kamu aku tunjukkan dengan satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih jadi pahala yang paling besar adalah surga pahala yang paling utama adalah kita selamat dari azab Allah tidak ada perdagangan di dunia yang mampu membeli surga dan mampu menyelamatkan kita dari azab Allah sebab panjenengan dan saya jiwanya telah dibeli oleh Allah hartanya telah dibeli oleh Allah dengan surga itu di dalam surat at-taubah Allah Ta'ala berfirman inna Allah sara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annalahumul jannah sesungguhnya Allah telah membeli sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min apa yang dibeli anfusahum jiwanya wa amwalahum dan hartanya bi'annalahumul jannah bahwa mereka akan mendapatkan surga dari Allah Ta'ala jadi harga yang paling besar yang jenangan pasti beruntung berlipat-lipat adalah ketika Allah membeli dagangkan kita dan ditukar dengan surga diselamatkan dari azab Allah dan Allah menyatakan di dalam surat Al-Imran kalau saya penjendengan itu bisa selamat dari neraka itu adalah keberuntungan yang terbesar wa man zuh ziha'ni nar wa utu khilal jannahka faqatfaz barang siapa yang ya dimasukkan ke dalam surga kemudian dihindarkan dari seksa api neraka maka dia adalah orang yang sangat beruntung maka disini ditunjukkan apa pedangkannya yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah yang pedih kita beriman kepada Allah dan Rasulnya iman yang bagaimana bukan sembarang iman ini adalah iman yang sebenar-benar iman yaitu sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak pernah ragu dengan imannya kepada Allah dan Rasulnya dia yakin sekalipun dia menderita dia yakin sekalipun di dunia ini di uji Allah dengan ini dan itu dia tetap yakin bahwa Allah Ta'ala adalah Rabbnya satu-satunya dan Muhammad Rasulullah adalah sebaik-baik manusia yang harus dipegang perkataan dan perbuatannya serta ditontoh perilakunya tidak pernah ragu seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq maka beliau diberi gelar As-Siddiq karena tidak pernah ragu dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya makanya beliau mampu menginfakkan 100% hartanya tatkala dia berinfak itu Umar sudah berinfak juga saat Umar membayangkan dia yang terbanyak karena Umar itu kuaya raya ternyata Umar dan Abu Bakar itu lebih dari itu dua kali lipatnya sampai Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar lalu untuk dirimu apa? kok hartamu kamu kasihkan semuanya ke jalan Allah? cukup janji Allah dan Rasulnya Isra' Mi'rat pun begitu ketika orang kafir memprovokasi supaya Abu Bakar tidak percaya dengan peristiwa Isra' Mi'rat karena tidak masuk akal memang apalagi dahulu perjalanan yang begitu jauh ditempuh dalam semalam maka Abu Bakar bertanya benarkah Muhammad yang bercerita seperti itu? benar temanmu Muhammad bercerita seperti itu? kalau yang mengatakan Muhammad aku percaya itu iman yang membawa kita ke surga kemudian juga iman yang bagaimana? di dalam surat nakal iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan orang-orang yang beriman dan imannya ini tidak bercampur dengan zulm zulm disitu adalah syirik kata Rasulullah itu syirik sebagaimana surat Luqman ayat 31 maka mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah di akhirat dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia maksud al-muslimin rahimullah itu perdagangan yang ketika yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya yang berikutnya adalah maka mereka mau berjihad di jalan Allah makna jihad dalam ayat ini ada dua yang pertama jihad dengan amwal berjihad dengan amwal adalah segala upaya kita dengan kekayaan yang kita miliki dengan harta yang kita miliki untuk meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala apakah itu berjihad dalam upaya menyiapkan bekal-bekal orang yang berjuang di jalan Allah tapi jadangan tidak bisa ke sana hanya hartanya seperti misalkan ada orang acah yang menyumbangkan 1M bahkan ada pengusaha di Sumatera yang 7,7 maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadith siapa yang menyiapkan perbekalan bagi orang yang berjihad di jalan Allah maka dia termasuk berjihad di jalan Allah sama pahalanya lalu dia mengatakan siapa yang menjaga keluarga orang yang berjuang di jalan Allah dengan baik maka dia termasuk berjihad di jalan Allah kemudian yang kedua adalah dengan jiwa kita yaitu dengan jiwa raga kita untuk memerangi atau melawan musuh musuh agama yang menginginkan kehancuran Islam dan kaum muslim orang yang mampu melakukan itu itu termasuk orang yang tidak pernah rugi berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika orang ini seperti kita ini tidak pernah seperti saya ini khususnya tidak pernah terjun di medan laga untuk melawan musuh-musuh Allah ta'ala tapi punya niat yang benar-benar kata Rasulullah sekalipun dia mati di atas membaringan maka dihitung mati syahid oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang mati syahid itulah orang yang betul-betul telah berdagang dengan jiwa dan datanya untuk membeli dagangan Allah dan dia pasti tidak akan pernah rugi panjangan bisa baca di dalam Al-Quran atau di dalam khadir-khadir tentang keutamaan orang yang berjihad tiga hal inilah yang bisa kami sampaikan sebenarnya masih ada beberapa hal hal yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah dan kita tidak pernah merugi sama sekali maka seorang mu'min dalam melakukan kebajikan apapun jangan merasa jenangan merugi sekalipun respon yang dilakukan atau yang jenangan dapatkan dari orang tidak baik maka tetap ketika kita berada di jalan Allah kita akan mendapatkan keuntungan yang terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala ridhanya, jennahnya, dan dijauhkan dari adab Allah inilah yang bisa kami sampaikan pada khutbah Jumat ini mudah-mudahan bermanfaat Barukallahu liwalakum filqur'anil azim wa na'fa'ani wa'iyakum bimafihi minal ayati wa zikril hakim wa qurrabbi firwar khamba anta khairul rakhimin Alhamdulillah Alhamdulillah hi hatana lihada wa ma kunna linah tadia lawla an hatana Allah Laqad ja'ad rusul rabbina bilhaq wa nudu antilikum ulcanna uristumuha bima kuntum ta'amalun Asyidu an la ilaha illallah wa akhtahu la syarikalah Wa asyidu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulabata Allahumma salli wa sallim mubarik ala muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Faya ibadallah usikum bitaqwa Allah faqad fazal muntakum Masyurul muslimin rakhimakum Allah Mari kita akhiri khutbah kita dengan bersama kita memohon kepada Allah Berdoa kepadanya Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdan ya fi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal khamduka ma yambagi lijalali wajhika wa adhimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al-akhya'i minhum wal amwad Innaka sami'un qaribun mujibu da'wad Wa yaqadiyal khajat Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina Kurra ta'ayunin wajalna lil mutaqin imama Allahumma arina al-khakwa khakwa rizukna atiba'ah Wa alina al-batila batila wa rizukna jidinaba Allahumma afrik alayna sabaran Wa sabid aqdamana Wa ansurna ala al-qawmil kafirin Allahumma a'izzal islam wal muslimin Wa alilla shirka wal musyrikin Wa adhammir a'da'aka a'da'at din Allahumma ansur man nasar ad-din Wahzul man khadal islam wal muslimin Rabbana a'atina min ladunka rahma Wa hayi ilana min amrina rashada Rabbana a'dina fi dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana wa kina azab al-nar Wa sallallahu ala muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa la zikrullahi abbar Wa ala 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 ala